Sementara itu menanggapi pemeriksaan Firly sebagai tersangka, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Maki, Boyamin Saiman, meminta penyidik Polda Metro Jaya segera menahan Firly Bahuri. Boyamin menilai, Firly tidak kooperatif selama menjadi saksi dalam penyidikan. Saya berharap dan meminta pada penyidik Polda untuk melakukan penahanan, karena sebelumnya tidak kooperatif. Dipanggil dua kali, bahkan tidak ditangkep, itu kan sudah tidak kooperatif. Alasan penahanan kan terutama kan memang lebih dari 5 tahun, itu subjektifnya takut melarikan diri, mempengaruhi saksi, kan masih bisa mempengaruhi saksi, kemudian ya tidak kooperatif. Jadi ini menurut saya demi keadilan ya dilakukan penahanan. Sebelumnya Firly dijerat dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK nonaktif itu diduga melakukan pemberasan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada kurun 2020 hingga 2023. Atas perbuatannya, Firly terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Meski demikian, Firly belum ditahan kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV